selamat menikmati dan begitu menawan seperti anda lihat kali ini udaranya sejuk segali damai dan lingkungan bersih dan rapi inilah desa sumber wulu kabupaten lomajang nah namun dibalik indahan ini desa sumber wulu sekarang dijadikan tempat dunian sementara yaitu korban erupsi gunung semeru saya sekarang akan masuk ke sebuah desa sumber wulu ini untuk melihat kondisi para korban erupsi gunung semeru sekarang saya pindah ke desa sebelahnya desa sumber wulu yaitu desa poncokusomo kecamatan candipuro kabupaten lomajang jawa timur di desa inilah dijadikan area huntara atau hunian sementara korban erupsi gunung semeru nah sekarang saya masuk di hunian ini ini ada beberapa rumah semi permanen ya saya langsung masuk aja disini terlihat ada dua suami istri lagi bersantai Assalamualaikum pak Assalamualaikum ini ternama ini pak jenang pak Pak Waitin ini gerio bantuan korban apa pak iya jadi bukan tembok pak bukan bantuan semi permanen ini pun 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 ini masuk desa apa poncokusomo poncokusomo enak sih kamu renteng yang telah ya Allah ini binara ini mantan 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 kalau diparingi apa jenangan sholat alhamdulillah pun perbolinggo oh perbolinggo aduh ini kita pikir tembok ternyata semi permanen ini ini kita mau ditumpang agen 23 rumah 22 oh ini sedaya ini 23 rumah berban erupsi pertama bisa suatu di dunia dimana tujuh nyawa milayan itu tujuh nyawa satu keluarga pas istirahat ini pak lari lari pas yang mudah lari 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 tiang-tiang ini telas ini lari Hai hari 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 Hai kucing telah nipi ketika ano ngalur tepergok nipul tepergok kan ini jemua kecil hari itu karenakan dan nampak Hai menter majat ini pun yg ada bukti aneh kirangan buktu ini pinter anak Hai anaknya ya ya putusnya di luru perlu putusnya nanti-nanti pas nanti-nanti-nanti pun asal dua tahunan jeneng-nanti tahun berarti singkirjakan berarti enggak kalau ini kamu kali ibu-ibu tengg curah kerobokan sampai becongin teniki ulang tahun emasnya maksudnya orang tanpa buku kejadiannya kan 4 Desember tahun lalu lah 4 Desember ini kemarin Niku susuk-susuk enggak terus ya langgin tanggal empat yang dulu tanggal empat yang sekarang tanggal empat Desember samir-samir Niku ya Allah satu tahun satu tahun satu tahun dua kali Hai tulis ini Hai buatan anu pun kayak kerjaan ini ataupun yang masalah kerjaan nanti-nya sementang-menteng sementang-menteng ya oke ini karena anu niku tahun penjauh nikikulah bertanya nana tembakan kerja bantuan-tab nah kita kerjanya pasiran mas nge-nge ya WHAT trauma ada rasa trauma nge-nge yang korban rumah niku Niki Niki nisi bahan Niki yang korban rumah ini selama satu tahun di perintah untuk tanya terbantuan itu cuma saya di donatur-donatur yang sabar pun pak namanya musibah ini pun dipanggil dengan masyarakat pasul ini tapi mau kasih tidak pakai pakai ini tapi tidak akan berikan ada di dalam ini akan berikan ini akan berikan informasinya pak ini ada di tempat ini di tempat ini di tempat ini di penginapan ini saya tidak berikan apa ini pak saya tidak berikan ini saya akan berikan bum des inilah pemukiman para warga korban bencana alam yang terjadi erupsi gunung Semeru sudah berjalan satu tahunan semoga cepat bangkit untuk warga sekitar ini inilah keindahan di desa Lumajang pada sore hari desa Poncokusumo sekarang waktu mendudukkan jam 6 malam saya akan menginap di sebuah Glemping yaitu bernama Glemping Rosela tepat di desa Sumberwulu dan inilah ada sebuah badan usaha milik desa atau Bungdes di sebuah lahan ini dibikin sebuah cafe dan tempat penginapan jadi untuk malam ini saya akan menginap di Rosela nah ini dia keadaannya luar biasa oke saya akan lanjut makan malam buat mengisi perut dan menambah stamina atau tenaga kita menikmati keindahan alam di tengah hutan dan di belakang penginapan ini terdapat gunung disebut gunung wayang sekarang saya akan eksplor sekitar penginapan dan cafe yang saya tempati malam ini nah ini dia kelihatan lampu-lampu kebanyakan gelap gulita namanya juga di tengah hutan ya dimaklumi ya hehehe yang penting menikmati hidup itu harus seperti ini luar biasa desa Sumberwulu sekarang waktu menunjukkan jam 5 pagi dengan udara yang begitu sejuk dengan semalaman tidur yang begitu nyenyak dan menikmati alam sekitar halo juranku selamat pagi semuanya dan saya semalaman menginap di sebuah glemping tepatnya di glemping Rosella berada di desa Sumberwulu kenyamatan Candipura Lumajang ini merupakan lokasinya berada di lereng Gunung Semeru dan kali ini saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke Ertecun Tumpak Sewu melewati lereng Gunung Semeru yang lagi aktif masih siaga tiga mudah-mudahan hari ini gak ada halangan dan saya akan lanjut menuju ke Ertecun Tumpak Sewu oke seperti apa pokoknya jangan lupa pokoknya jangan lupa kalau mau ke Lumajang mau Gunung Semeru inap di lemping Rosella oke pokoknya pelayanan bagus lengkap ada tabenya buat nongkrong-nongkrong pokoknya pelayanan bagus deh oke lanjut seperti apa selamat menikmati